seperti biasa tukang acak-acak modul kembali hadir dengan membawa sebuah konten baru yang biasanya konten yang gua bawa itu selalu buat device middle tapi yang sekarang gue sajikan modul magisk berikut week dan ini bisa kalian install di device kalian yang termasuk golongan umbi-umbian atau bisa kalian simpulkan buat Snapdragon 600 ke bawah dan ini support juga buat tipe mediatek silahkan lanjut dengan intro yang membingungkan selamat malam komandan selamat menjalankan hari libur karena sekarang belum hari libur jadi belum mengucapkan selamat seperti biasa gua hadir membawa sedikit racikan yang bisa kalian terapkan pada ubi bakar kalian tuh ini termasuk tweak legendary yang sampai sekarang masih bisa kalian kalian install tuh ini enggak terlalu sulit cara instalnya cukup kalian jalankan lewat s-manager tweak ini akan berjalan otomatis di saat kalian sukses install dan akan terus berjalan sampai kalian menonaktifannya secara manual lewat s-manager kalian bisa install dan terapkan tweak ini pada ubi bakar tipe Snapdragon 600 kebawah dan kalian juga bisa install pada mediatek kalian bisa menggabungkan tweak ini dengan modul magisk yang lainnya terkecuali modul magisk yang memiliki fitur LMK banyak banget tweak rekomendasi yang sudah gue share dan bisa kalian coba kalau misalkan kalian belum menemukan modul atau tweak yang cocok berarti kalian belum seberuntung mereka terkadang ada beberapa user yang merasa cocok dengan modul magisk yang sudah gue share dan ada beberapa yang mengatakan kan sama aja dasarnya beda device itu beda rasa di setiap video mungkin bakal selalu gua ingatkan kalau chat di DM sudah di nonaktifkan jika kalian mempunyai masalah atau ingin share dan bertanya kalian bisa langsung chat di telegram untuk linknya ada di deskripsi Oke dan tidak berlama-lama lagi karena ini bukan konten tentang curhat langsung aja kita pergi ke cara installnya disini gua pakai beberapa modul magisk untuk mendukung tweak yang gue install atau jika kalian punya recehkan sendiri dan itu bisa membuat device kalian nyaman bisa kalian gabungkan ini hanya sebuah referensi aja untuk modul magisk yang yang gua pakai sekarang itu adalah better 4g ada live GPU performance v4 ada magisk height ada mtm thermal gaming ada platinum GPU render selanjutnya ada RAM optimizer dan ID DNS protect Oke bakalan gua jelasin fungsinya satu persatu untuk modul magisk better 4g untuk meningkatkan kecepatan internet karena rumah gua di kampung jadi butuh sentikan kecepatan internet biar lebih mantap untuk modul magisk magisk performance adalah modul yang merubah render CPU ke GPU dan merubah governor GPU menjadi performance fungsinya untuk menstabilkan fps di saat ada frame bergerak untuk modul magisk yang selanjutnya adalah magisk height yang fungsinya adalah untuk memanipulasi sistem Android kalian bisa untuk bifas fingerprint dan merubah selinux di Android untuk modul magisk mtherma adalah modul magisk untuk memodifikasi spesifikasi clock speed dan menaikkan suhu CPU agar core control tidak aktif di suhu tertentu untuk yang selanjutnya adalah modul magisk platinum ini adalah modul magisk untuk meningkatkan sensitivitas touchscreen dan menurunkan frame yang ada di layar Android modul magisk ram manager adalah modul magisk yang memodifikasi allow memory killer yang fungsinya adalah untuk menurunkan penggunaan RAM di setiap aplikasi yang kalian install untuk modul magisk CD DNS kalian tahulah modul magisk yang fungsinya mengganti DNS di Android kalian dan mengganti dengan DNS Asia yang fungsinya adalah untuk menstabilkan ping di saat kalian main game dan ini juga bisa menambah sedikitnya koneksi internet di HP kalian buat yang mau install modul magisk kalian tekan tombol plus yang ada di bawah selanjutnya kalian cari modul magisk yang mau kalian install ada beberapa modul magisk yang tinggal install dan ada beberapa modul magisk yang membutuhkan settingan ulang kalian bisa melihat video yang lainnya membahas tentang cara install modul magisk magisk kalian bisa install modul magisk satu persatu atau kalian juga bisa menginstallnya secara bersamaan kalau misalkan sudah terinstall kalian bisa langsung restart HPnya untuk menjalankan tweak ini kalian enggak perlu menginstall via magisk atau TWRP karena yang kalian butuhkan hanya busibox dan S-Manager yang bisa kalian install via Playstore pertama-tama kalian harus punya dulu busibox karena tanpa busibox kalian tidak bisa menjalankan tweak ini kalau misalkan busibox belum terinstall di sistem Android kalian kalian bisa install busibox lewat aplikasi atau lewat modul magisk itu sama aja di sini gua pakai busibox yang versi aplikasi karena menurut gue ini lebih gampang dan lebih mudah cara installnya kalau misalkan kalian sudah sukses menginstall busibox kalian bisa cek pulang di bagian terminal emulator dengan ketik so enter kemudian kalian ketik busibox dan untuk busiboxnya sudah sukses terinstall sekarang kita pergi lagi ke Playstore dengan mendownload aplikasi S-Manager buat menjalankan tweaknya seriusan bro ngomong kayak gini kok mak perasaan malah enggak banget kita ngobrol santai aja di sini kita install dulu script manager yang ada di Playstore disini memorinya juga tidak terlalu besar jadi enggak terlalu memakan internal yang ada di HP kalian Oke kita buka aplikasinya dan kita klik browse as root nah kemudian kita centang jangan tanyakan lagi kemudian kita cari script atau tweak yang yang tadi udah di install untuk linknya gua pasang di kolom deskripsi disini nama tweaknya adalah X force game yang tentunya ini pasti buat game ya yang pertama kalian harus tekan dulu gambar tengkorak atau alias su dan kalian tekan boot selanjutnya kalian ketik run untuk menjalankan dan disitu ada in install X force gaming dxt 7110 kalian tinggal ketik aja huruf I besar kemudian kalian enter kalian tunggu tweak ini terinstall secara otomatis buat kalian yang install tapi masih gagal kalian bisa cek busibox takutnya belum terinstall tertunggu sebentar lagi dan oke sukses disini ada buat uninstall dan ada buat run jadi kalian harus tekan huruf R besar buat menjalankannya selama proses install tweak kalian jangan menekan tombol apapun atau kalian jangan berpindah ke aplikasi yang lain ya walaupun up tweak ini agak sedikit lama cara installnya dan tweak ini bakalan terus berjalan meskipun HP kalian sudah di restart kecuali kalian sudah menonaktifkan secara otomatis di S Manager untuk menghapus tweak ini kalian cukup pergi ke S Manager seperti kalian waktu installnya nah di bagian pilihannya kalian ketik on install karena ini modelnya tweak jadi kalian enggak bisa menghapus tweak ini dengan menghapus beberapa file yang ada di sistem atau di data tweak ini akan lebih berpengaruh dan akan lebih meningkat kalau misalkan kalian pakai custom room dan pakai custom kernel soalnya tweak ini untuk memodifikasi kernel yang ada di HP kalian tapi buat kalian yang Snapdragon 600 ke atas kalian bisa mencoba install tweak ini mungkin aja bisa support dan bisa dijalankan di tipe chipset yang ada di HP kalian dan disini sudah sukses terinstall selanjutnya kalian ketik huruf e untuk exit kalau misalkan kalian sudah tekan e dan kalian enter kalian tunggu tanda kill itu berubah menjadi X kalau misalkan sudah X otomatis sudah keluar kalian cukup menutup aplikasi S managernya modul magis dan tweak itu rupa-rupa warnanya dan macam-macam rasanya kalian bisa coba satu persatu sampai kalian bisa temukan modul magis atau tweak yang bisa membuat kalian puas akan performa yang dikeluarkan device kalian dasarnya yang namanya manusia itu nggak ada puasnya ya Bro Oke cukup sampai disini dulu videonya semoga kalian paham apa yang gue jelasin dan kalian sukses secara installnya untuk feedbacknya silahkan kalian tulis di kolom komentar Oke so sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya hai 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 Hai